Oh hai Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV Sorry banget nih suaranya udah mulai habis Karena kita udah 5 malam nih di Gunung Argo Puro Sekarang gue mau kasih tau ke lu semua Celana yang kita pake nih Gue dan tim gue pake selama di pendakian Argo Puro Kurang lebih berarti 6 hari nih Soalnya kita 5 malam Gue sih sebetulnya pake Sebetulnya Antareser tuh banyak pilihan-pilihan celananya ya Dari celana pendek dan panjang Cuman gue lebih milih celana pendek ini nih Nanti serinya gue tulis aja untuk si serinya Ini celana pendek yang gue pake Kenapa akhirnya gue pake celana pendek dari Antareser ini Karena awalnya gue taunya kebanyakan itu Jalurnya itu landai dan terbuka ya Jadi gue takutnya gerah jadi gue pake celana pendek aja Dan sampe taman hidup sih aman Cuman paling ketika hujan itu ya gue pake celana aja Terus ketika ternyata Jalur Argo Puro ini banyak sekali Apa ya Rumput-rumput atau Pohon-pohon yang Berduri gitu ya Jadi Banyak banget Ngegores Betis gue Jadi Gue sih masih oke Tapi kalo emang lu takutnya malah luka-luka Jangan pake celana pendek Tapi gue sih oke-oke aja pake celana pendek ini Dan celana pendek ini Aman Ketika keringetan juga mudah kering Ketika gue nyimpen kayak buff disini Ada sakunya Terus nyimpen sampah-sampah rokok disini Ada sakunya juga Jadi Aman lah Kalo untuk celana pendek dari si Antareser ini Terima kasih telah menonton! Terus Ini celana pendek yang Si Eh celana panjang yang si Heru pake nih Ini Terus ini yang dari awal juga sama Ini yang dipake sama si Noval Nanti seri-serinya gue kasih tau Sekarang gue mau kasih tau dulu Nanti Setelah itu Gue kasih tau ada fitur apa aja Nah sekarang gue mau tanya Ke si Heru Nah Yang dipake Heru ini Untuk si seri celananya ini Sama dengan yang dipake oleh kameramin gue Apa yang lu rasain tuh Ketika pake celana panjang dari Antareser ini? Enak Enak Yang gue rasain itu Tepet kering kalo kena basah Nah terus Bahannya juga adem sih Adem bahannya? Adem adem Sempet lu pake tidur gak? Pake tidur Jadi dia tuh Tepet anget juga sih Tepet anget juga Ini elastis banget ya Elastis Nah ini elastis banget ya Jadi ketika gerak tuh Lebih ringan Lebih gampang gitu kita Leluasa Leluasa ya Yang pasti ketika Kemarin kan ada hujan-hujan ya Ini cepet kering Cepet kering Jadi si Heru ini Celenanya dari Antareser ini Yang sama dengan kameramin Berarti Elastisnya dapet Terus pergerakannya enak Terus mudah kering juga ya Kering juga Nah ini Pake tidur juga Lebih anget Oh Pake tidur lebih anget Sekarang si Noval Ini celana Yang paling gue inget Vesuvius Celana favorit gue juga Di Antareser Ini bahannya lebih Tebel Agak tebel Enggak elastis Gimana rasanya Pake Dari bawah lo ya Dari basecamp gue Pake ini Selama tracking 6 hari Pokoknya di track Gue pake ini So far sih Enak Walaupun bahannya Agak berat Agak tebel Tapi Alhamdulillahnya Melindungi gue Dari pohon-pohon Yang kadang ada Pohon-pohon yang jahat Yang suka Ngegores-gores So far enak Walaupun Gak ada Aman Walaupun agak tebel Tapi masih ringan Masih oke lah Buat tracking Oke sekarang Gue kasih tau sekalian Fitur-fiturnya nih Coba dilihat Disini ada saku Dimana aja Sakunya Sakunya ada di Atas lo boleh Oh iya Boleh Nah jadi Kiri kanan Sakunya itu Di kiri kanan Ini buat Nyimpen Cemilan-cemilan Oke juga nantinya Nah disini ada Pake race rating Disini bisa buat Naroh-naroh Barang-barang Betul Kalau gue biasanya buat Naroh rokok disini Dan handphone disini Karena Kalau di kantong Kebetulan Agak kurang elastis Geraknya Disini handphone Gak mudah Ketika tracking Gue taroh handphone Pasti disini Mudah diambil Mudah ditaroh Dan Nyaman di pergerakan Terus dibawahnya juga Agak lurus Gitu ya Agak lurus Gak terlalu gombrang Belakang ada saku gak Belakang ada Satu Satu sakunya Biasanya gue taruh Barang-barang yang Barang yang kecil-kecil Aneh-aneh Kayak kunci Atau apa Betul Oke Nah itu untuk si Vesuvius Kalau emang lo suka Lo sikat aja tuh Satu lagi nih Ada fitur apa aja Ada fitur Ini telannya dia Pake Sakunya pake velcro dia Vekro dia Bukan pake race rating Ada saku disini tuh Sebelah sini juga ada Pake velcro juga sama Sama-sama ngelindungi sebetulnya Nah di depan juga ada Di depan ada saku Jadi satu Oke mantep Di belakang ada Biasanya gue nyimpan buat Narodompet Gitu-gitu Oke jadi itu fitur-fiturnya Sekarang yang punya gue nih Gue nih sama Jadi ada Buat sabuk Semuanya ada buat Kita pinggang juga Ada saku dua Terus disini ada saku juga Pake race rating Yang mana segini luasnya Disini sama juga Di belakang sama juga Jadi intinya Untuk si celana antaresar ini Bisa lo jadiin Sebagai celana alternatif Pilihan ya Untuk Melakukan pendakian gunung Udah kita buktiin sama-sama Di jalur gunung Aman dan nyaman Untuk celana panjang Dan pendek Celana panjang dan pendek Dari antaresar ini Lu sikat aja Kalau emang lu suka Mau sama sama kita Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax